Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat, jumpa lagi di kanal youtube Galeri Bahasa Video ini merupakan bagian kedua dari cerita pengalaman memproduksi konten pembelajaran Galeri Bahasa Kalau di video pertama kita sudah membahas tentang peralatan apa yang diperlukan untuk membuat video pembelajaran Di bagian kedua ini Galeri Bahasa akan menceritakan pengalaman tentang tahapan-tahapan dalam membuat video pembelajaran Sebelum masuk pada pembahasan ada sebuah fakta menarik tentang video yang pernah disampaikan oleh Dr. James McWeevey Seorang Vice President juga Principal Analyst dari Forest Research Ia pernah mengungkapkan bahwa video 1 menit setara dengan 1,8 juta kata Wah bisa seperti itu ya Bila kita cermati memang di dalam sebuah video ada beragam penggunaan lebih dari satu bahasa Seperti tulisan, grafik, animasi, suara, musik, gambar bergerak, dan lain-lain Oleh karena itu video disebut juga sebagai media audio visual Audio artinya ada yang bisa didengar, ada suaranya, dan ada visual juga yang bisa dilihat Berarti ada dua indera yang terstimulus ketika kita menyimak video yakni penglihatan serta pendengaran Ketika video memadukan berbagai pesan interaktif melalui bahasa visual dan audio Maka otak akan lebih cepat merespon dan memproses kemudian menyimpannya dalam memori Mungkin ini yang disadari oleh banyak perusahaan sehingga video menjadi tren promosi yang paling populer saat ini Lalu bagaimana bila video dijadikan alternatif dalam memilih media pembelajaran? Tentu akan sangat menarik ya karena banyak manfaat yang dapat diperoleh Misalnya memperjelas dan mempermudah penyampaian pesan agar tidak terlalu verbalistis Kemudian bisa mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera peserta didik maupun guru Selain itu, seperti yang diungkapkan oleh Arshad Sebagai media pembelajaran, video memiliki empat fungsi sekaligus Yakni fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris Fungsi atensi yaitu media video dapat menarik perhatian dan mengarahkan konsentrasi audiens pada materi video Fungsi afektif yaitu media video mampu menggugah emosi dan sikap audiens Fungsi kognitif dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran Untuk memahami dan mengingat pesan atau informasi yang terkandung dalam gambar atau lambang Sedangkan fungsi kompensatoris adalah memberikan konteks kepada audiens Yang kemampuannya lemah dalam mengorganisasikan dan mengingat kembali informasi yang telah diperoleh Dengan demikian, media video dapat membantu audiens yaitu peserta didik yang lemah dan lambat menangkap suatu pesan Menjadi mudah dalam menerima dan memahami informasi yang disampaikan Hal ini disebabkan karena video mampu mengombinasikan antara visual dengan audio atau suara Wah banyak sekali ya fakta menarik tentang video Mengingat dampaknya, nampaknya video telah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan abad 21 Baik langsung saja kita bahas tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam membuat video pembelajaran ala galeri bahasa Simak video ini sampai tuntas, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk berlangganan Simak juga sehari produksi video pembelajaran lainnya di tautan yang ada di deskripsi ya Selama membuat konten di Youtube, ada beberapa tahapan yang sering dijalankan oleh galeri bahasa Yang pertama, mempersiapkan naskah materi Naskah materi atau skrip merupakan bagian penting dalam setiap proses pembuatan video Menulis naskah materi membantu kita dalam mematangkan konten dan menjaga fokus pembahasan saat pengambilan video Hal yang perlu dilakukan dalam penulisan naskah adalah Yang pertama, yakni memilih topik pembahasan Kedua, membuat kerangka pembahasan Ketiga, menulis penjabaran materi disertai data-data pendukung seperti pendapat ahli, ilustrasi gambar, video, buku, dan lain-lain Pada saat penulisan naskah, kita juga harus memperhatikan bagian pembuka materi, isi materi, dan penukup materi Dalam membuat pembuka materi mirip seperti langkah-langkah dalam pembelajaran Kita perlu menyampaikan apersepsi Yaitu menyampaikan hal menarik untuk menarik perhatian penonton Supaya fokus dan siap melanjutkan materi inti Dalam pembuatan video, 3 menit pertama merupakan bagian yang krusial Yang menentukan apakah penonton melanjutkan menonton video sampai habis atau tidak Oleh karena itu, dalam menuliskan naskah materi Bagian pembuka ini perlu diberi perhatian khusus Kita bisa belajar dari banyak contoh-contoh video yang ada di Youtube Selanjutnya tinggal kita kembangkan sendiri Kalau galeri bahasa, dalam membuka video biasanya menyampaikan pengetahuan umum Atau fakta-fakta menarik yang masih ada kesinambungannya dengan materi inti Setelah membuat bagian pembuka, selanjutnya membuat bagian isi materi Bagian isi berisi penjabaran dari pokok bahasan yang akan kita sampaikan Untuk memperkuat informasi di bagian ini, kita bisa menyampaikan penjelasan Dengan disertai data, fakta, dan pendapat ahli Bagian ini biasanya memiliki durasi yang paling lama dari bagian video yang lain Oleh karena itu, pada saat membuat materi, bagian isi kita juga perlu memikirkan Apakah penjelasan yang kita sampaikan monoton atau sudah cukup Bila terasa monoton, kita bisa menyelipkan humor, ilustrasi video, animasi-animasi gambar, dan efek suara pada saat editing Selanjutnya membuat bagian penutup Ada banyak pilihan dalam menutup materi video Kita bisa menyampaikan ringkasan materi, kata-kata motivasi, tagline, atau langsung dengan salam penutup Contoh penutup video bisa kita amati dari berbagai konten yang ada di Youtube Misalnya podcast dari Korbushar yang selalu ditutup dengan tagline yang telah menjadi ciri khas Ciri khas inilah yang nantinya akan menjadi sebuah identitas bagi kita untuk dikenali penonton Kemudian tahapan kedua, perekaman Setelah materi selesai, kita buat dan pelajari Tahap selanjutnya adalah melakukan perekaman video Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat perekaman adalah Yang pertama, yaitu lokasi dan waktu Sebelum mulai, kita harus memastikan lokasi rekaman dalam keadaan kondusif Tidak ramai dan jauh dari aktivitas yang mengganggu Bila lokasi rekaman berada di rumah, kita bisa memilih ruangan yang kedap Misal di kamar atau ruang kerja Waktu perekaman juga perlu diperhatikan Karena saat perekaman kita membutuhkan ketenangan Maka pilih waktu yang sekiranya keadaan rumah tenang Kemudian yang kedua, setting peralatan Setelah kita menemukan tempat dan waktu rekaman yang tepat Selanjutnya kita perlu melakukan penataan ruangan Pastikan posisi pencahayaan telah sesuai Kita bisa menggunakan lampu belajar, lampu ruangan atau lighting khusus rekaman Prinsipnya, semua tubuh yang tersorot kamera bisa tersinari dengan baik Selanjutnya, untuk meminimalisir suara dari luar Kita bisa memasang peredam suara Kalau tidak punya bagaimana? Tenang, kita bisa menggunakan kain tebal atau selimut Sebagai peredam alternatif yang kita pasangkan di tembok Dan yang terakhir, setting kamera, audio, kemudian jarak rekaman Bila setting semua peralatan telah terpenuhi Kita bisa mencoba cek perekaman Setelah dirasa semua setting peralatan sudah baik Kita bisa mulai melakukan perekaman secara utuh Ada tips galeri bahasa yang bisa teman-teman terapkan pada saat perekaman Apabila saat perekaman kita salah ucap atau keselio lidah Maka kita perlu kembali mengulang pada bagian awal kalimat atau paragraf Tujuannya agar saat masuk ke tahap editing Pemotongan video bisa rapi Video penjelasan tidak terpotong-potong di tengah-tengah kalimat Kemudian yang ketiga yaitu tahapan editing Ada tiga hal yang perlu diperhatikan saat melakukan editing video pembelajaran Yang pertama kualitas video Video dengan kualitas baik adalah video yang memiliki tingkat kejelasan yang baik pula Kualitas video ini bisa kita dapatkan melalui alat perekaman yang kita gunakan Namun kita juga bisa meningkatkan kualitas video dengan cara mengatur kontras Kecerahan dan ketajaman menggunakan aplikasi editing yang kita pakai Untuk mengedit video ini galeri bahasa menggunakan aplikasi Filmora 9 Yang kedua peletakan objek video serta penggunaan ilustrasi visual Peletakan objek video yang dimaksud adalah pergantian posisi Kanan, kiri, tengah, zoom in dan zoom out Galeri bahasa selalu menggunakan teori peletakan tersebut Posisi pemateri akan mudah kita ubah bila kita menggunakan green screen Karena kita tinggal melakukan cropping dan geser objek sesuai posisi yang diinginkan Penggunaan ilustrasi visual seperti animasi, efek tulisan, penggunaan warna, cuplikan video dan footage Juga perlu diperhatikan Semua hal tersebut bertujuan untuk memberikan stimulus Serta menarik perhatian penonton agar tidak terfokus pada gambar yang monoton Kemudian yang ketiga yaitu kualitas audio Selain masalah kualitas visual yang tak kalah penting adalah audio Visual yang bagus namun audio kurang jelas mengakibatkan pesan tidak tersampaikan secara maksimal Oleh karenanya audio juga perlu diperhatikan Kualitas audio tidak hanya bisa kita peroleh dari penggunaan alat Entah dari ponsel, mic camera atau clip-on Kualitas audio bisa juga kita tingkatkan dengan melakukan editing di aplikasi editing audio Masalah suara, galeri bahasa menggunakan alat rekam dari clip-on Boya dan soundcard Pehringer Kemudian untuk editingnya menggunakan aplikasi Adobe Audition 2020 Dengan aplikasi ini kita bisa mengurangi noise dan meningkatkan karakter suara Kemudian tahapan terakhir dalam membuat konten video pembelajaran tentunya adalah publikasi Saat mempublikasikan video kita ke Youtube kita perlu memahami tentang SEO Secara sederhana SEO adalah cara untuk mengoptimalisasi video kita agar terindeks oleh Youtube Video dengan SEO yang baik adalah video yang berisi konten yang banyak dicari oleh orang Kemudian antara judul, isi, deskripsi, kata kunci atau metatek yang dipakai memiliki satu kesinambungan atau relevansi Setelah kita mengatur SEO dan mempublikasikan video di Youtube Selanjutnya kita bisa membagikan tautannya ke jejaring komunitas yang kita miliki Demikian pembahasan tentang tahapan dalam membuat konten video pembelajaran di Youtube Bila ada tanggapan silahkan tulis di kolom komentar ya Jangan lupa like, subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya Atau cek tautannya di deskripsi Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, tetap sehat, 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 tetap